Wali Kota Medan, Bobi Nasution, berang dengan tindak kejahatan yang kerap terjadi di wilayahnya. Bobi meminta agar kepolisian jangan segan-segan menindak tegas para pelaku begal, gemotor, pencurian, dan premanisme. Bila perlu ditembak mati saja ujar Bobi saat menghadiri konferensi pers di Polres Pelabuhan Belawan, Kamis 6 Juli 2023. Pemerintah Kota Medan dan masyarakat Kota Medan sangat mengharapkan upaya yang nyata penindakan secara tegas pada pelaku kriminal tersebut, apalagi pelaku yang sudah berulang kali melakukan aksinya, ujar Bobi. Sebelumnya, Wali Kota Medan ini sudah menegur dua kapol res, yakni Kapol Res Medan dan Kapol Res Pelabuhan Belawan yang di wilayahnya Marak Tindak Kriminal. Bobi menilai dua kapol res itu lambat menangani tindak kriminal di daerahnya. Bahkan tindak kriminal meningkat di malam hari. Kita juga begah, gerah dengan kondisi hari ini. Saya sudah sampaikan beberapa waktu yang lalu, kondisi kita untuk kriminalitas tidak baik. Karena itu, Kamis sudah menyampaikan dari Pemko, baik preventifnya kita sudah lakukan, bukan dari hari ini, tapi dari jauh-jauh hari, jika penindakan tegas di lapangan, ini kami terus berkomunikasi dengan Kapol Res Tabes, Kapol Res Pelawan, dengan gandim, tugas-guruh, stakeholder untuk bisa berkas mentek hal-hal yang perlu dilakukan di lapangan. Berapa berlamanya?